Intro Setelah sejak pagi bergotong royong bersama warga di sekitaran Masjid Istiqamah yang berada di Gampung Krungma, Kecamatan Simpang 3 malam ini ditutup dengan tausia Ramadan yang disampaikan oleh Walid Mujibur Rahman pada Sabtu 8 April 2022 malam Dalam tausiahnya, pimpinan Dayah Darul Ulum Al-Aziziyah Gampung Mon Gedung Luksmawe itu mengutip kisah dalam Ibnu Mas'ud dan keluarganya yang juga terkena penyakit Ta'un Sebaran penyakit ini menyebabkan kedua istri Ibnu Mas'ud meninggal dunia Ibnu Mas'ud juga terkena penyakit ini namun beliau berobat Dalam dunia modern saat ini, Ta'un kembali menjangkiti dunia dan para ahli menyebutnya COVID-19 Alhamdulillah, segala upaya yang selama ini dilakukan pemerintah sebagai ikhtiar untuk melindungi warganya dari peparan virus ini telah membuahkan hasil positif Oleh karena itu, Pak Gubernur melalui kami, para penceramah menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh masyarakat yang telah disiplin protokol kesehatan dan ikut vaksinasi sehingga segala ikhtiar selama ini telah mampu menekan penyebaran COVID-19 sambung Walid Mujibur Rahman Selain itu, dalam tausiahnya, Walid juga mengingatkan para jamaah tentang tujuan Allah memberikan kesempatan umat manusia untuk hidup di dunia yaitu untuk mempersiapkan perbekalan menuju dunia akhirat Walid Mujibur Rahman juga berpesan agar jangan sampai giatnya kita mencari rezeki membuat lalai dalam belajar dan juga beribadah Oleh karena itu, Walid berpesan agar mulai saat ini selalu meneguhkan dalam diri masing-masing bahwa segala urusan mencari rezeki adalah semata-mata sebagai bagian dari ibadah untuk mendapat ridha Allah Sementara itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan Serda Aceh Mohd Iswanto menjelaskan tausiah dari Walid Mujibur Rahman malam ini menjadi penutup dari rangkaian kegiatan New Safari Ramadan, ASN Biro Arpim, serta seluruh SKPA di jajaran pemerintah Aceh yang secara bersamaan turun langsung ke 54 masjid di 23 Kabupaten Kota Aceh Iswanto mewakili pemerintah Aceh menyampaikan apresiasi dan juga terima kasih kepada masyarakat di seluruh Aceh yang telah mendukung kegiatan ini Insya Allah, silaturahmi yang terjalin ini akan semakin menguatkan ukuah Islamiyah antar sesama muslim dan Allah mengganjarnya dengan pahala berlimpah kepada kita semua